Intro Halo, Salam Metal buat kalian semua kawan-kawan dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan channel ini Metal Bung Channel tepat mengulas album kaset dari band-band rock Indonesia era 1980 sampai tahun 2000an Kali ini aku ingin ulas lagi salah satu album kaset dari band asal kota Bandung Anak-anak Bandung bisa bantu juga untuk like dan subscribe channel aku Kalau kita bisa bilang ini band yang merintis karir mereka di jalur indie Sebelum kemudian akhirnya dipinang oleh major label Aquarius Records Atau Aquarius Musik Indo Jadi band ini berdiri sejak awal 90an Siapa lagi kalau bukan ini dia Kawan-kawan Pass Band Nah ini album perdana dari Pass Band yang diluncurkan di awal 90an Ya tepatnya itu di 1993-1994 gitu Dan punya kopi yang punya kuning yang keluaran 1994 Ini kesuksesan pas band itu tak lepas dari album yang aku pegang inilah Inilah album perdana mereka yang digadang-gadang mampu terjual sekitar 4700 kopi dan album ini akhirnya yang membawa kesuksesan buat pas band Hingga akhirnya bisa menghasilkan kurang lebih 10 album dalam berapa tahun ya Mungkin dalam sekitar 30an tahun gitu lah mereka berkarir di musik Indonesia Oke sebelum kita review kita flashback dulu tentang Pass Band ini teman-teman Oke Pass Band ini kalian dah tau lah ya Personilnya ada Yuki pada vokal, Bembeng pada gitar, Trisno pada bass dan kala itu masih Richard drumnya sebelum ganti oleh Sandi ya Nah mereka ini merupakan anak-anak dari UNPAD ya kuliah di UNPAD Dan di awal karir mereka itu main dari kampus ke kampus, dari festival ke festival bahkan acara-acara 17an Bahkan Pass Band ini sempat dibilang band 17an kala itu, itu di tahun 1991 Akhirnya mereka di tahun berikutnya mereka mencoba menyodorkan lagu-lagu mereka ke major label Tapi tak satu pun yang proposal mereka itu diterima oleh major label untuk membuat album Sehingga akhirnya mereka memilih untuk jalur indie atau indie label lah macam itu Jadi Pass Band ini termasuk band yang perintis untuk indie label juga untuk di Indonesia Dan di Pass Band ini tentu saja tak lepas dari seorang Samuel Marudut Dan aku bilang nih Samuel Marudut ini adalah personil kelima dari Pass Band Karena dari Samuel Marudut inilah jalan kesuksesan buat Pass Band Bertemu dengan si Samuel Marudut ini ya di tahun 1993 gitu Karena ini Samuel Marudut merupakan temannya si Richard Ya si Samuel Marudut itu kala itu merupakan musik direktor atau musik produser di GMR Studio Bandung ya Dengan alat seadanya mereka membuat rekaman untuk album perdana Pass Band ini Dan akhirnya dijual di bawah naungan shop musik dan distribusinya itu di Nova Record Nah dari GMR Studio ini atau GMR Radio ini Mulailah dikenalkan lagu-lagunya Pass Band Dengan tajuk yang ini yang aku pegang ini ada For the Troke The Set Dan terjual kurang lebihnya itu 4.700 kopi Atau dari 5.000 kaset yang diproduksi itu terjual 4.700 keping kaset Dan akhirnya nama Pass Band besar dan akhirnya didengar oleh Aquarius kala itu Kemudian album ini juga diulang kembali Atau direkam ulang di Triple M Dan kemudian dibantu oleh Aquarius untuk pemasaran Dan album ini juga dinobatkan sebagai nomor 9 Atau peringkat 9 dari 150 album terbaik versi Rolling Stone Indonesia Ada yang bilang juga bahwasannya album ini juga terjual kurang lebih 10.000 kopi dalam 3 bulan Kalau gak salah aku Ada salah satu media yang mengatakan demikian Nah selama berkarir Mereka telah menghasilkan banyak album Di antaranya itu Inno Sensation itu di 1995 Itu mampu terjual 100.000 dalam satu minggu Dan puncaknya itu di 400.000 keping kaset Kala itu Kemudian album Individuality itu di 1997 Kemudian Psycho ID itu di 1998 Ini di 1998 Kemudian Richard keluar Dan kemudian 2 tahun kemudian baru digantikan oleh Sandy Berikutnya di 2001 itu ada album ketika Itu di tahun 2001 Kemudian di 2003 itu Pass Band mengeluarkan album Pass 202 Kemudian di 2004 itu mengeluarkan album Stairway to 7 Itu di 2004 Kemudian membuat album juga Best of the Best pada 2006 Dan Romantic Lies and Bleeding itu di 2008 Dan album yang aku sebut yang ini Terakhir ini adalah album yang paling tidak mendapat respon positif dari masyarakat Hanya terjual kurang lebih 10.000 copy saja Kurang lebih begitu ya kawan-kawan ya Itulah kira-kira perjalanan dari Pass Band Dan aku dulu hanya dengar album ini itu hanya ada di radio aja dulu Zaman itu dikeluar di awal 94 itu Aku dengarnya di Bonsita FM dulu Sering dengarnya di sore hari lagu ini Dan aku belum pernah punya kasetnya Dan kemarin aku dapat kaset ini saat aku berada di Jakarta Di tanggal 3 Juli lalu aku mampir ke Historia Musik di Blok M Square Jakarta ya Aku hanya ambil 2 kaset aja Ini Pass Band yang album perdana Karena aku bilang ini salah satu yang langka Dan Pass Band ini banyak bermain di musik rock alternatif Dengan tema-tema pemberontakan ya Kritik pemerintah, kritik sosial gitu Banyak bermain disitu Pass Band Jadi lagu-lagunya juga punya banyak hits Dan punya fans yang kuat juga untuk Pass Band Oke Kita review aja aku dapatnya kemarin Seperti ini untuk covernya Hard covernya Ya Ini covernya cover baru kayaknya Untuk cell kasetnya itu warna hitam gini Punyaku Dan bukan transparan Ya untuk album Yang perdana Pass Band ini Aku dapat yang begini Dengan bacaan pass Di bagian atasnya Nanti untuk cellnya Masih bagus, suaranya juga masih jernih Untuk cover kita tengok teman-teman Covernya itu berwarna Ungu Ungu muda gitu Dengan bacaan pass Kemudian fall through the sub Dengan tulisan pass yang kayak Dicet semprot gitu ya Audisi ini rupanya lirik lagu Itu ada Gangster of Love Ya Old Fashion Sickness Here Forever Dan Dogma Here Forever dan Dogma ini Paling sering diputar Kalau itu di Radio Bonsita FM Kemudian ada foto mereka Ini Ada Richard Trisno Bambang Atau Bembeng Dan Yuge Ini Foto personilnya Semua Kemudian kita tengok Belakangnya ini Juga masih Ungu Ya Wah Ini Tengoknya Vertikal gini Ini ucapan terima kasih Semua ini Dari Bembeng Trisno Yuge Richard Ya Seperti ini Masih cantik Untuk albumnya Masih bagus Walaupun Sudah Hampir 30 tahunan Untuk Album Pass Band yang ini Oke Mungkin kalian ada juga Suka dengan Album Pass Band Yang aku pegang ini Silah komen di bawah juga Dan Bantu juga untuk Like dan Subscribe Seperti biasa Aku ingin Perdengarkan lagu Dari Pass Band Dan ini merupakan lagu Favorit Aku Untuk album yang Album perdana Pass Band ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton